Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang bapak-ibu sekalian semoga masih semangat untuk belajar Hai teh bertemu lagi dengan saya setelah hari Senin kemarin kita membahas bagaimana membuat tes secara online sekarang kita memanfaatkan teknologi lagi berupa QR Code untuk membantu pembelajaran di kelas supaya kelas kita terlihat digital Oke eh tidak perlu saya panjang lebar saya jelaskan apa itu QR Code karena kita sudah paham semua di WhatsApp ada QR Code di BBM dulu juga ada sekarang dimana malah pakai QR Code sebenarnya kalau di Hai definisikan itu seperti ini ya itu apa itu adalah quick response Hai di cepat membuatnya dan cepat memanfaatkannya untuk keperluan yang juga banyak begitu kalau dulu masih barcode ya kelemahan barcode-nya masih barcode kalau barcode seperti ini dibesarkan nih barcode-nya ini kalau rusak Bapak Ibu kalau rusak sedikit saja maka skenernya tidak akan bisa membaca dengan baik tapi kalau QR Code itu asal rusaknya tidak lebih dari 30 persen itu yang bisa rusak di tengah ke hapus sedikit berdipingan bergabung sedikit maka dia masih bisa di scan dan kelebihan dari barcode yang selanjutnya adalah menyimpan datanya lebih banyak Hai daripada barcode QR Code ini begitu Bapak Ibu pengantarnya Nah sekarang bagaimana kita memanfaatkannya langsung saja kita praktekkan siapkan HP Bapak Ibu tentu saja terkoneksi internet walaupun Bapak Ibu sedang menyimak video ini nggak apa-apa kita prakteknya nanti kan suara masih terdengar gitu lalu kalau bingung nanti lihat di di layar sebelahnya gitu ditutup lagi oke eh perhatikan kemudian Bapak Ibu di sebelah kanan layar baik itu ada logo handphone itu ada smartphone pertama kali kita akan membuat Hai sesuatu itu kemudian menjadi ada QR kodenya misal kalau di di pembelajaran di kelas itu kan absensi masih centang-centangan begitu kemudian eh tes itu juga masih pakai kertas menumpuk kertas jadi nyampah begitu sekarang bagaimana kita memanfaatkan itu Hai perhatikan layar handphone yang ada di sebelah kanan lupa ibu terlihat Hai pertama kali kita akan mendownload aplikasi untuk membuat QR code ok saya kelupaan tadi bisa kita memakai membuat keek kodenya secara online maupun offline ini yang akan saya berikan pertama ini adalah secara offline kita ketikkan di sini Bapak Ibu Hai QR kode generator nah ini aplikasinya QR kode generator kita install ya bagaimana tampilannya Hai tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu ini QR kode generator Hai kalau sudah terinstal kita bisa langsung eksekusi bisa langsung praktek gitu oke Bapak Ibu kalau sudah diinstal dalam HPnya download dulu ya Bapak Ibu sudah diinstal maka kita klik Hai pengaturnya ini tampilan di dalamnya Hai fasilitas yang diberikan adalah dia akan mampu membuat mampu membuat QR kode dari teks dari link email nomor telepon kemudian SMS kontak di HP Bapak Ibu atau di HP teman geolocation dan WiFi di kita itu di itu fasilitas yang di diberikan oleh aplikasi ini Oke kita kita coba saja teks sekarang misalkan teks misalkan teks ini bisa digunakan untuk eh apa namanya misalkan soal gitu soal di dalam kelas kita coba untuk ulangan urangan harian misalkan urangan harian biologi saya ketikkan teksnya di sini Hai indis ya Hai jangka soalnya seperti ini soal urayan misalkan soal pendek ini soalnya kemudian setelah selesai mengetik ini bisa kalau misalkan bahasa Inggris kan banyak teknik bisa mungkin sampai ada seratusan kata seratusan kata sampai seratus lima belasan kata untuk ini untuk tulisan ini jadi ada batasannya kalau tidak berbatas bapak-ibu bisa menggunakan link misalkan bapak-ibu mengetik di Microsoft Word kemudian bapak-ibu menguploadnya ke mana misalkan Google Drive yang paling mudah karena penyimpanannya banyak nanti linknya kita pastikan di sini maka disini maka siswa itu akan mengakses link tersebut nantinya langsung ke situ kalau memang banyak soal yang sekaligus harus dikerjakan begitu kita kalau sudah teksnya sudah ada ini juga bisa link ya kita aduh maaf nah maka akan tampil QR Code ini nah QR Code setelah kita dapat kita bisa langsung simpan dengan mengeklik tombol diskette ini atau langsung bisa membagikan ke sesuai dengan tombol ini kalau di klik bisa dibagikan ke Facebook, Google Drive dan sebagainya atau ke WhatsApp ya oke karena kita belajar kita misalkan kita screenshot saja screenshot ya sudah screenshot nah sekarang bagaimana siswa bisa membaca soal kita ini maka di HP siswa harus terinstal scanner untuk QR Code ini scanner nya kita download dulu dari Blistote namanya QR Code Scanner ini ada banyak sekali bapak ibu QR Code Scanner ini ini yang paling bagus sebenarnya saya akan teks ini tapi dia trial hanya tiga hari ya setelah itu harus berbayar sekitar 11.000 kalau tidak salah untuk pemakaian beberapa bulan begitu saya juga belum pernah menggunakan tapi yang ada yang free nah ini yang free ini yang tidak berbayar kita klik aja yang tidak berbayar tapi kalau ibu mau maksimal bapak ibu mau maksimal ya kita pakai yang berbayar oke kita install yang ini klik QR Code Reader and Scale oke kalau sudah install semua maka kita coba untuk kalau untuk kalau untuk ulangan sekarang untuk tidak menjadi sampah kertasnya nanti kalau dulu saya masih menggunakan menggunakan QR Code ini saya print kemudian siswa men-scan kertas saya tapi sekarang sudah mereka sudah memiliki handphone maka tidak tidak perlu lagi untuk men-scan kertasnya tidak perlu lagi untuk menge-print soal kita itu QR Code yang sudah kita QR Code yang sudah kita bikin itu tidak perlu di scan tadi di share saja ke WA atau ke Google Drive siswa mengaksesnya mengakses soal-soal tersebut nah kalau tadi kita tanya share ya kita klik kode generator oleh siswa begini nah kemudian kalau kalau di print maka kita akan scan seperti ini scan seperti ini karena biar tidak nyampah maka kita gunakan apa namanya yang QR Code yang sudah tersimpan di dalam HP siswa tersebut karena kita sudah ngirim QR Code yang kita buat tadi caranya bagaimana kita klik tombol titik-titik ini kemudian pindah dari gambar kita klik oke kita tadi sudah membuat ini Bapak Ibu kita klik kita klik pilih ya inti sel disebut ini yang kita bikin tadi siswa sudah bisa mengakses soalnya begitu nah bagaimana feedback atau jawaban siswa itu bisa kita akses maka siswa juga harus menginstal QR Code generator di HP nya sehingga nanti jawabannya dikertik oleh siswa kemudian digenerate menghasilkan QR Code dan QR Code nya itulah jawaban yang dikirim ke kita juga secara online secara digital juga kita tidak perlu kertas kita mengoreksi semuanya lewat handphone kita ini tidak perlu lagi kertas nah ini salah satu cara untuk membuat QR Code secara offline nah sekarang saya akan memberikan contoh secara online bisa lewat handphone juga bisa lewat laptop sama saja kita pakai browser ketikan QR Code generator.com akan banyak pilihan disini ada pilihan bisa link bisa card ini kalau absensi Bapak Ibu kita bisa gunakan disini jadi siapa nama siswa ini nisnya berapa nanti juga bisa ditampilkan fotonya dan semuanya emailnya dan sebagainya kemudian kita buat ini sekali kita men-scan kartu itu atau mungkin sudah QR Code ini sudah ada di HP mereka langsung kita scan maka bisa digunakan untuk absensi oh siswa ini hadir click gitu kita hadir nah sama misalkan kita gunakan untuk url url kita punya materi tentang youtube misalkan ini kita bisa terserah ini kita bisa terserah linknya 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 kita pastikan disini yang ini sudah sudah paste sekarang kita create kode nah disini ini banyak pilihan Bapak Ibu bisa begini dibentuknya kemudian kemudian warnanya juga bisa diatur warna warnanya ini mau merah mau biru bisa mau coklat ya bisa dipilih warnanya kemudian bisa juga dikasih logo 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 ini misalkan hanya ada scan di sini atau di upload takutnya harus daftar dulu saya belum daftarnya setelah dengan email oke sudah jadi misalkan kita pilih misalkan kita pilih begini ekonomi yang biru misalkan oke sudah jadi kita pilih ini terlebih itu berapa saat nanti akan di dalam ya sudah di dalam kita buka, hasil downloadannya kita preview saja ini hasil pembuatan kita tadi nah sekarang bagaimana siswa memanfaatkan ini link youtube yang kita pakai tadi kita scan siswa kita scan sudah mereka sudah mendapatkan link youtube yang kita maksudkan tadi kita punya soal misalkan soalnya panjang sekali kemudian ingin di upload di ketik di teks tadi orang bisa lewat ini di online ini di upload dulu soalnya kemudian di share linknya dibuatkan media info nya bagaimana siswa buka siswa buka, misalkan kita buka buka tautan ya videonya persis seperti yang kita lihat di link yang kita maksud tadi terima kasih terima kasih selamat siang assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh saya kembalikan ke moderator terima kasih terima kasih